Welcome back to Time Out! Semuanya dengan live, dengan mata kepala gue sendiri Jadi gue hari ini pengen berikan sisi gue Dan juga pendapat gue tentang hal tersebut And of course, kita akan membahas tentang Kevin Durant juga yang minta Makin aneh-aneh aja ya ke Nets ya Karena dia minta Nets untuk pecat Sean Marks dan juga Steve Nash Jadi itu adalah dua topik utama kita hari ini Sebelum itu guys, gue mau kasih tau semua members gue Kalau gue baru aja upload eksklusif konten Hanya untuk member aja Untuk vlog day 2 dari Zeke & Zeke & Seru banget sih gue Had so much fun there Di acaranya Isaiah Thomas Ya kemarin nih Kalau kalian ingin lihat hal-hal dari pertanyaan panas Antara Tim Pablo menawan Tim DeJounte Kalian bisa lihat disitu And of course, gue ada interview juga dengan DeJounte Dan juga Isaiah Thomas setelah acaranya selesai So make sure kalau kalian belum jadi member Dan kalian mau nonton Kalian support channel ini Dengan jadi member daftar Harganya hanya 20 ribu sebulan saja Kalian bisa main FPL bareng Kayak FPL masih bisa sih bareng sama gue And of course, kalian bisa dapet eksklusif konten juga So once again, shout out to all my members Really appreciate the support Dan kemarin nih, gue juga baru aja Trash Talk bareng dengan Kaleb Ramut Gemilang, pemain Dewa United Dimana kita membahas tentang IBA Playoff Pemainnya di Bandung nih Disadvantage gak nih untuk dia nih Dan juga timnya Jadi, main ngobrol sama Kaleb sih seru banget sih Jadi make sure kalian nonton Jangan sampai ketinggalan juga Interviewnya bareng Kaleb Dan terakhir, rencana gue Hari ini sih pengen live chat ya Untuk UPH lawan Ateneo That's gonna be interesting sih Gue penasaran sih UPH lawan Ateneo Bisa kayak apa nanti Pertandingannya Jadi hopefully gue kuat sih Untuk pegadang hari ini Didoakan saja Dan semoga Hari ini time out raham ya sih Udah 2 hari nih kayaknya Channel gue agak sepi ya Tapi semoga Time out geng hari ini Pada bermunculan sih So, sebelum kita mulai guys Jangan lupa kasih like dulu guys Kasih like dulu sekarang ini Dan kalau lagi belum subscribe Please subscribe to my channel guys Once again Shout out to all my time out geng Dan sekarang ini gue juga mau shout out Pertama ini kepada Arthur, Angel, Dwell Dan juga Vanessa Yang lagi Latihan dan juga sedang menjadi bagian dari NBA Basketball Without Borders Asia Men Gue gak tau sih disini ada yang kasih berita gak sih Di Indonesia Gue belum lihat di social media sih Jadi gue Pengen membantu exposure untuk mereka Karena ini Event keren banget sih Ada Jared Allen Ada Josh Green Ada Cam Johnson Ada Cam Johnson dari Phoenix Tetapi Beritanya kayak Gak ada di mana-mana ya I think it's just too crazy for me Ini adalah pemain-pemain yang masih muda Mereka masih SMA semuanya Ini dari Jakarta Juga dari Jogja Ya man Gue harapkan Mereka akan mendapatkan Banyak ilmu baru disana Mereka akan serius Dan semoga gue gak tau Basketball Without Borders tuh Kayaknya mungkin ada all starnya kali Atau apanya nanti Tapi gue Yang penting Mereka bisa dapet ilmu baru Dan makin jago nanti Pas pulang ke Indonesia Jadi shout out to everybody Yang ikutan Basketball Without Borders That's a big thing sih menurut gue sih Harusnya lebih banyak berita sih Amin Oke Sekarang kita masuk ke Comment of the day Comment of the day Datangin dari Alvin Akbar LA Clippers NBA Champs 2022-2023 Let's go Auto comment of the day Kalau kayak gini Shout out to Alvin Akbar For the support Dan juga kepercayaannya Agar Clippers bisa jadi juara Season depan Amin So Sekarang kita langsung masuk ke Rock and Troll Masih belum ada musiknya nih Masih belum ada Masih krik-krik banget Tapi yang pasti Jalen Green Part di Troll Kemarin ini Dia mengadakan Basketball Camp Lalu kena fake Sama anak kecil Lalu masuk lagi tembakan itu Si bocah satu Jadi itu kenapa Langsung auto viral Dimana-mana juga That was a good moment Itu mungkin adalah Moment terbaik Dalam hidup anak itu juga sih Jadi Man that was really awesome To see Dan pro AMG dimana-mana panas ya Kemarin ini Pemain Cleveland Mantan pemain Cleveland Cavaliers Brandon Goodwin Mau nonjok Bones Highland Tapi malah wasit yang kena sih Jadi Kasian sih Wasitnya tuh suai banget sih Sial banget sih Ada disitu sih Dan kena bogem Dari Brandon Goodwin Tapi The whole game Mereka kayaknya Back and forth juga sih Trashtalkan juga Dan tuh kayak game-nya panas Dan juga seru banget sih Tapi Men Langsung si Bones Highland Langsung square up juga Untuk siap-siap mukul Si Brandon Goodwin But man Come on man It's pro AMG It's not that serious Tapi of course Yang viral kemain juga Adalah yang di Tacoma Kejadiannya di Zik N Dan video gue Hampir viral guys Hampir masuk ESPN Cuma memang belum rejeki aja Karena pas ESPN-nya DM Gue Kagak liat HP Karena gue lagi sibuk merekam Jadi Hah Mereka pake videonya Boss is live Hampir Mimpi gue kejadian Tersatu mimpi gue sih Bisa di Bisa di Upload sama Bisa di post sama ESPN House of Highlights Ataupun juga beli ceri post Masih belum rejeki Semoga ke depan ya guys Amin Tapi Seattle Lagi ramai banget sih Diomongin di social media Wah Basketik Seattle sih lagi viral banget Sekarang ini ya Semua berkat The John T. Murray Kelakuan ya Dia selama pro AM ini sih Dari crossover Jedotin bolak ke pemain Lalu juga kemarin di Di Apa sih Ken juga sekali Dia jedotin bolak Ke kepalanya pemain juga sih Of course Yang paling viral Kemarin dia ngedang di depannya Paolo setelah ngefake Lalu bolanya dilempar ke Paolo Ya of course Sekarang ada video baru lagi Dari home team Home team Hoops Itu dia Ngerekam dari benchnya The John T. Bahwa Kemarin The John T. Bilang Paolo He's a boy Man He's soft He's too soft Man Jadi Ya Banyak sekali Kayaknya juga Feedback negatif Untuk The John T. Tapi Men Jujur Menurut gue Exposure Basket Seattle sih Sekarang lagi tinggi banget ya Jadi masih ada sisi baiknya Sebenarnya Dari kejadian ini Tapi kalo gue main sempet ngobrol juga Dengan Orang media di Seattle Dia udah ngeliput basket di Seattle Dari The John T. Masih high school juga Dia cerita sama gue sih Bahwa memang hubungannya Antara dua pemain ini Memang lagi kurang baik sebenarnya Ada Ada beberapa history nya Dan juga main Paolo bilang bahwa The John T. Udah unfollow dia juga Di Instagram Jadi Ya men Lagi kurang enak aja sih Hubungannya Apalagi katanya juga Paolo Dulu waktu kecil Suka bantuin The John T. Untuk reboundin bola juga Tapi Jujur Jujur ya kalo gue jujur Untung main gak hape pukul-pukulan sih Itu aja sih yang gue takutin kemarin Karena Kadang-kadang tuh orang Kalo disini kan Kalo udah panas tuh Langsung masuk ke lapangan semua Sedangkan Kemarin tuh kalo gue kasih tau kalian Kejadiannya itu adalah Kita tau kalo di Pro-M ini Pemain dateng Pasti bawa keluarga banyak Bawa temennya Bawa keluarga banyak Paolo sih cuman bawa Kayak mungkin tujuh atau lapan orang Kalo The John T. The John T. Bawanya satu kampung guys Dia bawa satu kampung Dia bawa kayak lima belas orang gitu Ampe lapen belas orang Jadi Dan kalo lagi situasi memanas Itu semua bisa masuk Dan dia bawa orang Yang badannya lumayan gede-gede juga gitu Ngeri kan Tapi I'm glad Itu semua stays on the court Kemarin ini Gak ada kejadian lebih Selain trash talking di lapangan So I'm glad That was all sih Tapi Kemarin sih Kalo gue lihat deh Selain mereka mungkin punya personal problem Mereka mungkin Mungkin masuk ke dalam lapangan Juga udah agak panas juga Tapi kemarin tuh Awal-awal Si Paolo sempet ngedang Paolo sempet ngedang Lalu boleh ditendang Ke arah family-nya Si The John T. Walaupun gue tau Mungkin dia juga gak Gak sengaja atau apa Tapi mungkin bolanya arah ke sana Lalu juga dia sedikit tonting Ke keluarganya The John T. Dengan kasih kayak hormat Atau selut gitu Jadi Ini adalah teori gue aja sih Mungkin disitu juga The John T. Agak panas kali The John T. Mungkin dia gila Bola ke arah keluarga gue gitu Tapi Setelah itu juga Setelah kejadian itu Dua-duanya lumayan-mainnya keras sih The John T. Sempet dorong-dorongan dikit Pas kena screen sama Paolo Jadi Lu tau memang ada Tension aja sih Ada Kayak lu udah expect ini akan terjadi Kayaknya akan ada trash talk aja terjadi Dan itu Akhirnya ya terjadi Pas si The John T. Nge-fake Paolo Ngedung And then bolanya diarahin Sebenernya timpuknya gak kena Paolo sih Timpuknya Kena apa Kena tembok belakang Kalo kena Paolo bisa ramis Tapi gue disitu juga kaget Paolo gak ada respon sih Gue main shock disitu Paolo gak ada respon Gue kira Paolo akan maju Atau kayak coba You know Kayak datengin Kayak We were confront si The John T. Tapi enggak sih Ternyata sih Jadi Ya It was all good Di lapangan sih kemarin Dan kemarin skornya juga jauh banget ya Si tim The John T. Menang kayak lebih dari 20 poin Dan kalo kalian mau lihat Alex ya Ayo join malah membership program Tapi setelah game sih Yang menarik adalah Of course setelah game ya Karena dua-duanya saling bales-balesan Instastory Dimana Paolo yang mulai duluan bilang kayak Make sure like The John T. Has his guard up Next time you see him Di bales sama The John T. Of course The John T. Bilang kayak You try to flex that number one pick The shit And then I lost all respect Jadi katanya si The John T. Memang lost respect Untuk si Paolo juga Tapi kalo gue ya Gue sih tim The John T. Walaupun Gue bukannya bias Karena The John T. Mau interview terus sama gue Tapi menurut gue Paolo emang keliatannya beda banget sih Sejak dia diambil sama Orlander Magic sebagai number one pick Ini kan gue Melihat Paolo dari dia di NBA Summer League Lalu juga gue ngeliat dia kemain di crossover Lalu sekarang gue ngeliat dia di Zeke Memang dia jarang banget Mau berbaur dengan fans juga sih Itu hal pertama yang gue liat Anak-anak kecil tuh pada track-track Minta kayak tatangan Minta foto sama dia Apalagi waktu di Las Vegas Mungkin cuma satu atau dua doang Yang dikasih sama dia Selain itu dia udah gak mau gitu Dia kayak mau cabut aja Lalu gue juga kayak dua kali Wah ini bener gak dendam guys Tapi dua kali gue coba Untuk minta interview sama Paolo Dua-duanya ditolak sama dia Jadi asem aja sih Tapi ya Paolo orangnya Lebih kayak tertutup sih Kalau gue bilang Orangnya lebih agak tertutup Dan mungkin lebih private aja sih Tapi memang Kalau soal humble Kan si The Jante juga Apa sih Paolo bilang Kalau dia still the humble kid Kayak dulu gitu Tapi kalau gue sih bilang Yang lebih humble Makan The Jante sih The Jante itu Kemarin Selain didonasi 10 ribu dolar Agar anak-anak bisa nonton Secara gratis Untuk Zeke N Menurut gue The Jante itu Lebih mau gitu Kayak dia kalau ada orang Minta foto atau minta tangan Dia tuh kayak Ayo-ayo boleh-boleh Kayak welcome banget Tapi itu adalah Dari sisi fans ya Kalau menurut gue Tapi Kalau personal things Kita gak tau Backstory-nya apa Tapi gue harapkan sih Kalau feeling gue sih It's not much lah It's not much We cannot make this Kayak apa-apa Besar-besar gitu Enggak sih menurut gue Ini cuma dua orang Yang mungkin agak Lagi sebel-sebelan Satu sama lain Tapi gak akan Lebih dari itu sih Mereka akan Ya mungkin rebootnya Cuma di social media aja Bawelnya Dan mungkin Nanti dilapan juga I don't think I think it gonna happen Tapi mungkin Untuk kita sebagai fans ya Kita semangat aja Hype banget Untuk melihat nanti Hawks lawan Orlando Magic That will be interesting Tapi ya Hal kayak gini bagus sebenernya Ada sisi bagusnya Yang juga terjadi Karena kita kayak makin Wah Intensive banget sama story-nya Kita intensive banget sama Apa yang akan terjadi nantinya Tapi ya ini Tapi kalau di Indonesia Gak bisa kejadian Kalau di Indonesia Akan dijulitin sama netizen Kayak gini Sombong banget nih Tapi Ya menurut gue Hal-hal kayak gini Storyline kayak gini Menurut gue malah Membuat basket di Amerika Semakin menarik sih Tapi Koviling gue nanti ya Koviling gue nanti Jemak Crawford Ataupun Azio Thomas Dua veteran Dua veteran Di Seattle Menurut gue Mungkin ntar akan Menjadi penengah lah Jadi penengah Kayak bilang Udah lah Gak usah ribut-ribut lah Sama-sama dari Seattle lah Menurut gue Akan mendamaikan Kemarin gue kemain ini lah Demi basket di Seattle sih Tapi Hey Basket di Seattle Seperti gue bilang Viral gara-gara The John Seymour Sekarang LeBron mau ke Seattle LeBron kemain Nonton Super Game terakhir Kayak hype banget Dan kita tau Kemarin gue dengerin Interview juga Tentang Jemak Crawford Jemak Crawford tuh pengen banget LeBron Datang ke The Crossover Itu adalah wish-nya dia Wish-nya dia Tau nih dan Siapa tau kejadian sih Bisanya kejadian sih Dan gue mau balik hari Kamis Kalau LeBron Come on Bran Don't do this to me man Don't do this to me man Don't do this man Masa lo mau dateng pas gue di Jakarta sih Sadis banget Tapi gue yakin sih LeBron dateng ke Crossover sih Antriannya agak gila sih Pasti Pasti akan kayak Udah banget Gue udah jam 6 pagi Ngantri Gue ngantri depannya SPU Tapi Ya man Karena kita tau Seattle kan gak ada tim NBA Jadi kok ada pemain NBA Yang mau dateng ke Seattle Semua pasti akan hype banget Yang gue sedih tapi Kemain Dizikian adalah Gak ada Jordan Poole Apa lu gue harapin Ada Jordan Poole Gue udah bawah jersinya Dia kemarin Oke sokelah Belum beruntung aja Oke Berikutnya of course Kevin Durant Bikin cerita lagi hari ini Kemalian ini Dia meeting sama Ownernya Brooklyn Nash Joseph Tsai Dan dia nyuruh Mr. Joseph ini Untuk memilih dia Atau pecat Sean Marks Dan juga Steve Nash Kalo Nash Gue ngerti sih Kenapa dia mau pecat Tapi kalo Sean Marks Gue gak ngerti sih Sean Marks dia adalah GM Yang ngikutin Maunya dia selalu Jadi gue gak ngerti Kenapa dia minta pecat Si Sean Marks Jadi udah Udah gila sih Udah gila Kayak disampai segitunya ya Gue kalo jadi Ownernya si Nash Joseph Tsai Gue gak mau sih Kayak digertak gitu Sama Kady Gue mendingan Kaya gue treat aja Kady yang main role players Atau mungkin Bintang satu aja Dapada bikin pusing Bikin ribet banget Jangan-jangan dia Terinspirasi sama Lebron Mau mecat pelatihnya Karena Steve Nash ini Katanya itu Di handpick sendiri Di handpick sendiri Sama Kady sih Tapi ternyata Kady nya Malah berulah Dan Gue pas baca sih Gue kayak cuma bisa ketawa doang Of course Ini juga mungkin Dilakukan sama Kady Untuk pressure Pressure franchise Brooklyn Nets ini Untuk membuat decision Secepatnya Tentang trade nya Apakah mau di trade Atau mau lo pecat Biar gue bisa Fokus Untuk siap-siap Season depan Jadi Itu sih menurut gue Apa yang dilakukan sama Kady Tentang hal ini He just want to put more pressure On the Brooklyn Nets Untuk bisa membuat decision Mereka lebih cepat Agar Dia juga bisa move on Dengan drama ini Jadi kita tunggu aja sih Mungkin beberapa minggu ke depan ini Akan ada drama Dan juga akan ada decision Dari Brooklyn Nets So Time out geng Itu dulu Untuk kelasnya hari ini Ditunggu Untuk pendapat kalian semua sih Komentar kalian tentang Kejadian antara Paulo dan Dejonse Gue pengen tau sih Kalian lebih milih Sisinya siapa Dejonse 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 But yeah Menurut gue sih I think Nothing more than Social media war aja sih Nothing more than that Menurut gue sih Jadi Itu dulu Time out geng Thank you guys for watching Jangan buat like Jangan buat komen And I will see you guys again Very soon Peace out everybody Sub indo by broth3rmax